Ratusan sopir taksi menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Batam, Kamis pagi, tanggal 8 Juni 2017. Aksi spontanitas dari beberapa forum taksi di Batam ini untuk menyampaikan surat dan keluhan para sopir taksi konvensional kepada Wali Kota Batam. Para sopir mengeluhkan keberadaan taksi ilegal dan berbasis aplikasi. Mereka juga meminta pemerintah Kota Batam untuk menertibkan dan mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. Ketua Forum Peduli Nasib Taksi Batam, Omo Maretralita, mengatakan, Aksi spontanitas yang dilakukan tersebut merupakan wujud kekecewaan para sopir taksi Batam kepada pemerintah Kota Batam terkait keberadaan taksi berbasis aplikasi atau taksi online. Aturan dan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan taksi berbasis aplikasi pun belum ada, sehingga hal tersebut termasuk ilegal. Omo menambahkan, disu Batam pun tidak mampu berbuat banyak untuk menertibkan taksi berbasis aplikasi yang notabene ilegal. Hingga akhirnya Forum Taksi Batam menyampaikan aspirasinya langsung ke wali kota Batam. Saya luruskan, ini bukan aksi. Ini adalah tindakan spontanitas dari Forum Taksi Kota Batam. Karena apa? Karena Dinas Perhubungan mengatakan tanggal 1 ketika kita ada pertemuan di kantor disuk bahwasannya belum ada atau tidak ada izin taksi online atau aplikasi di Kota Batam. Tapi di lapangan yang kita lihat sangat banyak. Setiap kita order pasti ada yang datang. Makanya beberapa hari ini, dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 8 sudah kita amankan ke kantor ke Polsek Sekupang itu sebanyak 8 unit. Ke Polsek Batam Kota 2 unit. Di Bandara 10 unit. Di Haber Bay ada 3 unit. Jadi ini masalahnya. Jadi kita datang ke sini sebetulnya mau menemui wali kota. Sebab saya lihat Dinas Perhubungan tidak berdaya ini. Makanya saat kita temui wali kota, kita serahkan barang bukti ada satu sekarang ini kepada beliau, apa tindakan beliau selanjutnya. Ini yang kita tunggu, kita mau jumpa sama dia, kita serahkan. Jadi jangan salah, ini bukan demo ya. Bukan demo, jangan salah. Ini bukan demo. Tindakan spontanitas kita atas kekecewaan kita kepada pemerintah. Sementara itu, wali kota Batam Muhammad Rudi yang menyambut peserta aksi mengatakan pihak Pemko Batam akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dalam hal ini porus tabar elang untuk mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. Meskipun taksi berbasis aplikasi belum ada regulasi resmi, pemerintah kota Batam meminta waktu dan akan mencarikan solusi bagi semua pihak, baik taksi konvensional dan juga taksi berbasis aplikasi. Saya kira ini harus duduk sama saya dengan penegak hukum. Yang bisa menegak ini kan, kalau secara mitraktif ada di kami. Meskipun itu warang provinsi, karena kami muda heran. Setelah mitraktif kita melakukan, kan penegak hukum di lapangan lagi. Jadi harus pihak kepolisian. Kami nggak boleh ya? Kami 10-10 nggak boleh ya? Polisian, tentu kita akan dorasi dengan Kapolresan. Nanti saya akan telapun Kapolresan. Pak, tetapi sesungguhnya ada nggak Pak dari gubernur yang sebenarnya mengeluarkan izin terhadap itu Pak? Ini banyak sekarang terdama. Berarti ada indikasi mereka ilegal juga Pak berada di Batam ini? Saya tidak bilang ilegal, tapi izinnya belum ada. Setelah menyampaikan aspirasinya, para sopir taksi konvensional membebarkan diri dan kembali beraktivitas normal. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.